Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahiladhi ja'ala al-arda firasha wa s-sama'a bina Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajabihi minas thamarati rizqa lana Ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'adu ingkang kola hormati para alim, para kiai, para ashatid Ashatidah, para sesebum, bini sebu, tokoh masyarakat Bapak Kepala Desa Tanah Pegang Mewakilinipun Bapak Bapak Ibu Ibu Rekan Remaja Remaji A.F. Berjalanan Ekanjang Nabi Jangan inclusive saking Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa umum masyarakat Indonesia mengatakan perjalanan Isra Mi'raj bahwasannya gulaklan panjanangan kami, dalu sabuniki kumpul pebarengan ngeling-ngeling Isra Mi'raj, ya meskipun gulaklan panjanangan kami, ya bulannya ini bulan rajab tapi wismancing bulan Syahban, Alhamdulillah tapi walaupun gulaklan panjanangan sami wismancing bulan Syahban Syahban juga termasuk bulan yang paling mulia ya, didawakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dalam ayat Al-Quran A'udzubillahiminasyaitonirrojimi bismillahirrahmanirrahim inna iddatassuhur indallahisna asyara sahrah didawakan di Allah Subhanahu Wa Ta'ala inna satuhune iddatassuhur jumlahi hulan jari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ayat Al-Quran jumlahi hulan ku'ana rolas ya, anak rolas inggi puniko singawit muharam sampai takang julhijjah adapun Januari Februari Maret April orang rembatan ingin beli beru beru kapan beru ketika Belanda takam Indonesia orang rembatan beru ya surah balak mulut hitungan Januari Februari langkah mengenek ya jadi inna iddatassuhuri indallahisna asyara syahrah fi kita billah yawmah khulukus sama watiwal wal ard minha arba'atu hurum jari kusya Allah minha saking rolas semau anapapatsing dimuliaka kening gusti Allah jadi alhurum syahrul haram perlu dijelas akan maning haram ku apa jekang haram iku asal katanya kuamak nane mulia mengembuh apa awi tempo tekan rembatan haram maknane tidak boleh iya haram iku maknane tidak boleh padahal asal katanya alharam itu adalah maknane mulia masa aja kan ya iya contoh ketika kulak lontanja dengan suami memekah ana masjid arane masjidil haram berarti masjid kan mulia duduk masjid tidak boleh kinkit ya jadi alharam iku maknane mulia jadi masjidil haram masjid mulia tanah haram tanah mulia loh kenapa tekan haram iku dadine tidak boleh karena untuk memuliakan sesuatu pasti ada larangan yang tidak boleh dilakukan contoh kulak lontanja dengan sami ngormati ning bupati ngormati ning kowo ngormati ning presiden maka baka sampian ngormati ning bupati samian baka mangkat ngadep ning bupati ya tulung nganggok lambi benar tidak boleh nganggok lambi paduan nah berarti menghormati jadi cara menghormati itu mesti ada larangan larangan yang tidak boleh dilakukan sebagai apa sebagai langkah penghormatan gulaklan panjen ngansami terhadap sesuatu maka demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala kenapa dalam kehidupan mengharamkan atau melarang gulaklan panjen dengan sami untuk melakukan kemaksiatan kemaksiatan adalah cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan sampian menusaki dihormati jadi gusti Allah mengaramakan perjudian untuk apa supaya sampian dati wang mulia minum minuman keras supaya dati wang mulia jadi gusti Allah duduk karena melolihi tapi karena pengen dadekakan menusai ku uri pembol mulia makanya dilarang jadi alharam alharam secara makna makna mulia jadi ketika diharam berarti engkau sedang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi supaya jelas makanya ngajinya singawit alam alharam haram itu mulia jari siapa ditelusuri maknanya jadi ngaji beledak beledak asal lusul orang orang munggu ngaji aku duka ruang NO jelas jelas kenapa karena dalam kehidupan gula lambat dengan sami manusia yang paling mulia siapa manusia yang paling mulia adalah rasulullah sallallahu alaihi nuh sallam makanya tengdalu pun ikikulak lampajan dengan sami ngiling perjalanan kanjang kanjang nabi karena kanjang nabi adalah manusia yang paling mulia manusia yang paling cerdas di dalam kehidupan kenapa kanjang nabi dikatakan sebagai manusia paling cerdas karena hanya nabi muhabbat yang paham mengerti mengkarpe gusti Allah ini bakal belajar tentang karepe gusti Allah kengelan mikirakannya ini contohnya pengajian sinaran pengajian ini orang ilmu belajar ilmu gusti Allah belajar agama gusti Allah diudani ayo paham beli karepe gusti Allah semene lagi ngajine semene lagi belajar agama gusti Allah tapi diudunakan udani gusti Allah iku waya dangdutan terang ayo paham beli maksud gusti Allah ya iya makanya siapa yang paham dengan maksud Allah hanya kanjang kanjang nabi kadang-kadang kita beli paham gusti Allah kebribin bribin ngwaya pengajian jiudan kenapa karena anda tidak paham dengan dengan Allah yang sering model kita sembahyang baik kita nurut baik sembayang sembayang ramadhan puasa angger melarat baik hari kansing belinjang kincang 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 sugi konon raya halo lihat mengerti beli karepe gusy makanya belajar karepe gusy Allah subhanallah ya kita puasa bayi dan bayong ngaji sampai tegang mendim orang iya kan sholat wiri dan sholat puasa sholat beli kaji kaji hari kansing peladra pelodra baik lah apa maksudnya yang ingin karepe gusy makanya siapa yang paham karepe Allah subhanallah yang meng satu manusia ingin kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi nah makanya kanjeng nabi ditugas wari Allah subhanallah untuk apa untuk menjelaskan ayat ayat Allah subhanallah wa ta'ala litu bayina linnasi alama unzila alaihi menjelaskan muhammad tentang ayat ayat gusyallah kan al-quran kenapa karena al-quran ngomongan ngomongan gusyallah ki durung jelas anah maning si ngomong orang jelas kita ngomong quran orang jelas salah maning kau nenek karena ini menghina al-quran ini memang siapa sih maknanya al-quran kadang-kadang manusanya kebelakangan tahu bisa wajah quran kalau terjemahannya enggak luong kapir kan jadi ini iya perangsanya semudah itu belajar al-quran mongsin patang puluh tahun pesantren durung tentu paham kalau al-quran aja maning ngajin mong di youtube ngajin ini youtube dua guru syekh hebat arah syekh google iya nah iya terus perangsanya saya sudah paham al-quran ngepaham bahasanya bahasa arab yang lagi bahasa jawa bahaya bareng-bareng memahami omongan yang sama kata-kata yang sama durung tentu maknanya pada apa maning ketika posisinya situasinya manusanya adate budayanya beda-beda maknanya pasti beda orang ribut pada tukaran kenapa karena beli paham orang rembatan melu kerja karena supir kontainer supir kontainer orang sunda akhirnya bangka rembatan semangat kerjaan alhamdulillah tidak ada kontainer begitu tidak ada kontainer Jakarta yang dituju Surabaya mambane alas roban tanjak aneh dumur begitu mobil kontainer beli kuat akhirnya supir kirim komando ini siapa ini cepat cokot ganjel baka wong sunda cokot ganjel maksudnya ngemek labar kene keboca rembatan kone langsung ganjel cokot mudun iya ganjel cokot kata-katanya sama wong sunda ngomong cokot wong rembatan ngomong cokot tapi baka wong sunda ngomong cokot maknanya cokot baka wong rembatan cokot maknanya bakoten pakire mudun bakot ganjel bayu gayat goyot gayat goyot ya om lori angora selawas selawas pengen kerja tempoh kerja kongkong nyokot nyokot bareng si mobil masih mundur baik wene atos acan ditakun ini supir atos ya sapa nepir disinaran ganjel atos dengan dibega kata-katanya sama atos ning sunda atos ning rembatan atos tapi baka atos ning sunda maknanya wis bakan ning kenek maknanya atos ku alor nah ini siapa sih salah ya bisa ajak anda siapa sih salah karena kine beli paham kine beli beli arti makanya mau ada marhabanan ketika ada ngomong marhabanan itu bit marhabanan itu sesat itu adalah sesuatu yang baru wis menengah kenapa karena kan si ngomong ya beli paham sampian sing wajah bodoh boleh beli paham hello ngomong marhabanan itu itu gak ada di jaman kanjeng nabi dia jelas langkap bro kenapa karena sing arah marhabanan ku ceritane kanjeng nabi secara kanjeng sejarah masa kanjeng nabi nulis sejarah jadi berjanji sejarah kanjeng bahawa mau peragak sampai tekan kalimat wa inna hula hula wala kawwata illa apa kuen pembukaan makanya begitu saya bisa illa bila disambung wa ba'du apa wa ba'duku bahasa kini ini selanjutnya ngadang-ngadang sing pidato ini amma ba'du apa amma ba'du yang busing karena dimokon nang iya amma ba'du kaya apa ya sini buku nekumokonan ya biskari muni biama ba'du ya naya wa ba'du apa selanjutnya Pak aku lo makan ucap sapa in sun hua iku kanjang nabi sayiduna muhammad dubno Abdullah kanjang nabi kuwana ke Abdullah Abdullah ibn Abdul Muttalib Muttalib ibn Hashim Hashim ibn Manab Manab ibn Kusay Kusay bin Kilap Kilap bin Murrah Murrah bin Kaab kaab bin Lu'ay Lu'ay bin Ghalib Ghalib bin Kihar Fihar bin Malik Malik bin Nadr Nadr bin Kinana Kinana bin Huzaimah Huzaimah bin Mudrika Mudrika bin Ilyas Ilyas bin Mudar Mudar bin Nizar Nizar bin Ma'ad Ma'ad bin Adnan selawih apal jangan bakal wabak dunia apal nasabi apal barangnya wabak dunia beli dia apalah ini teranggap dulu ngobiyo ketemu dia ketemu yang jelas tapi wabak tuh bakul wa sayiduna muhammad dubno abdillahi ibn Abdul Muttalib dikasih batul hamd khumidat isolobos ya ibn Hashim wasmu Amr abdi mana biwa lesmo mulmukiratul ladiyum tamal irtikau haji ya bakal wabak dunia apal ya nasab ya apal jadi kungkut cerita nasab mung sayang berjanji ditulis maulitul berjanji jadi di Pramsa ini orang wajah yang sebelah kanan ini berani lagi dong yang tidak diajarkan oleh Rasulullah aku lagi membaca sejarahnya kanjang yang sebelah kanan ini bisa sebelah kanan ini bisa akhirnya ini kanan ngotot ini ngotot ya mau cocok ganjel jadi bakot baik ganjel tulis ya iya atos ya atos jadi nanti anak ganjel amok lesing amok menjeroti gedangkah ya kenapa ya ini bahasa kadang-kadang memaknai haram memaknai al-qur'an bahasa yang ada di sekitar kita saja kadang-kadang beli paham akhirnya karena beli paham bisa ngedekakan wongki pada tukaran, bukti ini, bukti ini kenek mau begitu balik takang mau wiscara yang orang maning-maning jadi kenek kenapa? menembe makat kongkot nyokot-nyokot ganjel jadi semenir yang jeblenake wong meka mekaya umok sedawan-dawan kongkot nyokoti ganjel wiskar wan nyokot ganjel ditakoni atos ya atos tidak ganjel ya jadi pertengkaran kadang-kadang itu terjadi kenapa? karena tidak memahami bahasa bahasa hayo wong rembatan duwe mantu wong Jakarta ya kan beda ngomongnya ya iya bagina mantunya rada ngerti si jiloro-si jiloro bahasa jawa kayak wong tuhannya kan sama sekali beli paham bahasa indonesia indonesia wong tuhannya duwe tamu rombongan 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 bareng rombongan saya ingin menghormati tamu akhirnya ngongkot mantunya mau mantunya bocah Jakarta ambilin singkong belakang ya ngongkot berdol ngongkot berdol boleh akhirnya mantunya kentakon sekarang pak wong tuhan ya ngotot dia siranya mandi kader tamu anak papat masa sekarang dibeduli kb ayo siapa sinyalah kentik ya mantunya mantunya tidak maksud sekarang dibeduli kb maksud sekian pak cuman kan wong Jakarta akhirnya takon ambil singkongnya sekarang ayat mertuhan yang otak ya jangan cotok ngkarang wamba tamu kader mungana wong ya sekarang sewit rong wit cukup sekarang untuk ayar penggagangan nikah susurannya jadi jadi apa yang menjadikan orang ini bertengkar adalah ketidakpahaman ketidak mengertian makanya makanya baka beli pati bisa mis anggur kemenengah ajak rong ruwet ini jadi jagat ruwet ngamper kenapa karena beli paham ngotot mondok beli apa beli islam itu begini kalau tidak begini sesat kapil neraka ini bapak tuhan neraka ini korban sesat kera pdw saya mengajikan kono saya mengajilah ayat kursa tak kurani waktu kima bisa kita membeli kami kuran beli jaman sekit maning maning kola maning maning kola sampai perakat kola dikurasi kapil paham beli ternyata kenapa beli paham ya karena bahasa arab beli ngerti nak untuk sorop beli paham mana maning bisa nak 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 sorop itu bukan alat untuk menerjemahkan al-qur'an bukan alat untuk menafsirkan al-qur'an nahu dan sorop itu adalah ilmu alat untuk membaca tulisan arab bakal bisa tulisan arab makna yang buhaning makna aja belaga belaga iku bakal kandai islam iya Allah sendiri siapa yang diperintahkan adalah rasul rasulullah ya kenapa karena rasulullah itu adalah satu-satunya manusia cerdas si ngerti karpe gusti Allah karena tidak semua manusia ngerti ini karpe gusti Allah nah kan jeng nabini dewe ketika islam mi'rad apa dewe kan orang dikawal dikawal siapa dikawal jibril alaih salam maksudnya tanjang nabi ini baik begitu mangkat mana ketemu muka rogu sial wana sing nonton dikaman nabi duduk kiai duduk ustad duduk terus lah kasih ngampingi ia gelap akan ngajin gurue sapa yampu oleh sing dia ampu ya kian ngone tetap setan gorong gorong diandil baik wos karena macet macet cung cukup lupar saliran mubungi sakyan ya makanya bener ya nah ya perang sana gusti Allah si ngomong kok bisa begitu eh setan ku terlalu siap buat zaman tingkatnya manusia biasa zaman syekh amdul qadr al jilan waktu tapa berak kan digoda ini setan iya kan qadr as dutup qadr martabak ini wadud dutup kinkit mongkitan ngomong qadr darani qadr sindagang martabak maksudnya syaad qadr mengenakan setan ngomong qadr wis lubar cukup puasan yang saliramu ibadah saliramu karena pengabdian mu sudah benar-benar mutlak untuk Allah subhanahu wa ta'ala sekian sirak wis apa bayis selama kintak belulihin kita mulai dinakyan sok olikabir ngomong singta apa si abdul qadr begitu anak cahaya ngomong sendal selamat lamun qadr ini waya kabaran suara susah pegel lamun qadr ini qadr kan ya beli kenapa karena ada yang membimbingnya dia tahu ini adalah setan buktinya hari ini aku halalkan yang Allah haramkan berarti karena nyebut Allah berarti kini Allah duduk duduk setan kenapa karena meru sing tak sapa bareng kodir kene tak pala kasing nonton norad lakab lomop setan etak nawis der sirak baka pengen hebat sugi cat kakak kening kriang geningson pira 396 lumayan terlumah kakak kensin tak setan gorong makanya makanya hati hati ya kan nabi mohammad sallallahu alai wassalam adalah manusia yang bisa mengerti tentang kemauan allah subhanahu wata'ala makanya kanjeng nabi diperintah ningus sya'allah litu bayina linnasi manusila ilayin untuk menjelaskan dari ayat-ayat ya allah subhanahu wata'ala jadi kanjeng nabi ku pintar kanjeng nabi ku cerdas tapi semono kanjeng nabi pintar semono kanjeng nabi cerdas ya cerdas kumpulkan sarjana sealam dunia sarjana teknik sarjana agama sarjana tata bukannya ketik kumpulkan lawan kanjeng nabi kedewekan kukun tapi semono hebat semono pintar kanjeng nabi kumpulkan ilmu kanjeng nabi masanya kanso gatien ayat anabli kumpulkan 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 nabi kumpulkan kumpulkan ilmu apa dawe Allah subhanahu wa ta'ala waqurrabbi zidni ilmu ya Allah tambah namatin ilmu kita berarti bahkan ditambah maniki wisping kita masih bodoh wisping kita masih bodoh masih bodoh nabi jadi apa yang Allah sanjung terhadap Rasulullah itu bukan ilmunya tapi apa yang disanjung akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tinggal lakuni jadi kanjeng nabi masih diubulkan kumpulkan kumpulkan santuni tatakraman anggap asok asore ilmu dipendam disusupakan bareng wong sekian kewalik ilmu ditok nangarep akhlak ditok nangguri pamerakan aran gurine SPD sarjana pendidikan aran gurine SE sarjana ekonomi ternyata ekonomi ini lemah jadi sarjana ekonomi ekonomi lemah aran pampang maning gurine SH sarjana dihukum sarjana dihukum 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 jadi dalam kehidupan acara agama Allah subhanahu wa ta'ala apa yang disanjung Allah terhadap rasul adalah akhlak makanya orang tua pengikmat sering ngomong dengan anak putucung pintra tapi aling-aling bodoh sugiyah tapi aling-aling melarat barang sekian anak kutunya kewalik sing bodoh gaya pinter sing larat belagai sugi saat itu anak yang larat HP kutu Android iya lah bakal kukupul sama delang ngap loh ya kalau melisin kah nah iya karena orang tua pengen sugi tapi aling-aling larat pinter tapi aling-aling bodoh aja sok pinter aja kumin kumin tertutup ilmumu tampilkan akhlakmu bagaimana kamu bertutur siapa dengan masyarakat yang ada dalam kehidupan kita aja sobot aja belaga aja sombong ini seduara kebalik sing larat belaga ini seduara sugi pedag pedig dik bakal yang ada bantuan merebutan halo halo ini jaman sing larat ini sing sugi melu ngantri bantuan yang deleng nane waisin kosyura teka jokot bantuan motor gulang gede ngantri di kantor pos ya kare beli sing anak ini teka wang teka leban dirang duduk kemeng kaya ini namanya makanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ya pelajaran sebetulnya pelajarannya subhanallah ya masya Allah jadi bukan hanya sekedar keilmuan tapi berilaku dalam kehidupan sehari hari itu yang diajarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa untuk menjelaskan terhadap kehidupan manusia makanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penggerak ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala menjadi penyebar ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala sukses tanpa pernah mengandalkan tim sukses kanjeng nabim jadi kanjeng nabim masih monoh hebatnya tim sukses tim sukses tim sukses kanjeng nabim ya orang pasang baligo kanjeng nabim iya bewekan orang pasang baligo kenapa karena penanaman kebagikannya itu memang memang sudah bawaan gawan uri pekanjeng nabim ya sing awit pengene bener kenapa karena kaderga kita dipahin inggusti Allah maka ketika aku berikan Allah juga tahu aku berikan kepada makhluknya Allah makanya jelas Allah menyatakan inna a'tainakal fasolli lirabbika inna syani akawwal inna a'tainakal kawasar sungguh sudah aku berikan kepadamu al-kawasar kenikmatan yang sangat banyak si jekang al-kawasar kududu telaga kawasar ya mangga sampian terjemahkan telaga kawasar ya mangga tapi kenapa sampian nikmat yang banyak ya karena telaga kawasar kita kan durung manjing berarti sudah diberikan kepada Allah telaga kawasar bisa dianjing durung berarti al-kawasar ini maknanya nikmat yang banyak ya sing telaga jika salah orang 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 kawasar telaga kawasar mangga apa salah ya saya enggak tahu ya aku berikan kamu nikmat yang begitu banyak di dalam kehidupan nikmat sehat nikmat waras nikmat segala segala apa jaluki Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak meminta apa-apa kepada manusia menang di bumi ini ilok beli jaluk sewa bumi ilok beli ayah jaluk mendunakan udhan ilok beli jaluk sewan banyudhan gusti Allah ngupayi oksigen pernah tidak Allah meminta kamu bayar oksigen Allah kenapa karena memang reputasi Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya memberi kepada manusia saking dipayi saking orang dua waras ayo makanya belaga belaga wajah keduwuran bisa apa manusia orang bisa apa 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 sepira hebat sepira gagai yang bakal beli makan lemes bisa aja belaga gusti Allah butuh makan ya orang di gusti Allah malekat berburu tuara apa malekat bahkan di sambian pada gemuyu pating cengmir pada rebutan duit malekat beli butuh duit dengan malekat malekat terilok ngopi bareng masalah nah iya jadi butuh duit beli malekat daora malekat bahkan anak menusa rebutan duit jadi keguyung malekat lagi apa apa kertas direbut iya kan ya itu kan kertas yang direbutkan yang mempunyai nilai siapa yang memberikan penilaian itu adalah negara yang berkuasa pada saat itu yang direbut apa ya kertas kertas ikut emang rebut emas yang tuduh emas tuduh apa kertas kertas bisa dati emas kertas bisa dati gedang kertas bisa dati segala galak tapi kertas kertas ikut makanya makanya aja merasa sombong bayar pajak ini siapa bayarnya yang negara kan pernah bayar pajak ini gusti Allah apa permintaan Allah satu dekatkan dirimu kepada Allah ketika engkau dekat kepada Allah untuk siapa balik maning kangkua pake sampian maning adik gusti Allah eh gusti Allah orang butuh parak parak ke beli beli yang di ke mence ngomong ke mau iya to liar pap buat dengan lusrup serembatan lakas parak kare gusti Allah apapun tak pengeran ya orang pengeran tinggal kari gulung lep gabi maning gusti Allah kamu supaya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala manusia itu sendiri jadi nikmat yang banyak apa kata Allah kalau kamu pengen damai hidupnya fasoli maka dekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah kamu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang kamu lakukan wanhar maka berkorban lah oh berarti raya agung nyembeli pedus maksud ya maksud nikmat semini aqe bayar setahun wanhar itu adalah berkorban untuk siapa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita korbankan hartamu korbankan waktumu korbankan pengetahuan untuk siapa untuk orang-orang yang ada di sekitar mu ketika kamu melakukan itu dekat dengan Allah karawang sering wahwe wahwe ya apa inna syani akawwal abtar orang yang memusuhimu sebelum nyampe kepada dirimu hancur terlebih dulu masa jakan sok contoh ini saja aduh-aduh anak ribik ya kan bos kan herkuk herkules herkules wanhar mau berkorban untuk siapa untuk anak buah seragam pahit jag 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 nulut kb sok anak wong ngancam herkules sedurung tekan kena remek dikit ukuran iya iya beli kayak loreng sebelah bansur boleh bisa bansur tuku dewek mana seragam ini surah setitik terus toko dewek tapi itu bansur itu apa bajunya loreng abri bukan apa bukan emangnya lo ripot apa harapan loreng harapan tuku tuku dewek kredit kredit dewek sobi loreng loreng sotek lambi ini tapi hati putih amin loreng sotek lambi lambi belereng tapi hati daripada lambi putih hati saya tidak pernah menudus siapapun enggak ngerti dewek siapa yampu bansur bansur lambi loreng hati putih anak uang sing lambi putih hati merupakan kita kita anggih tanah merhabanan sengit tanah tahlilan sengit apa mbak sebutan berkat yang loreng baik sebabkan nombor ya iya makanya makanya meneh baka pengen ngembul enak ok berkat yang kita meda ya iya tahlilan berkat matang bulu berkat anak unjungan berkat murid semain enak ke 3 beru ber karepe dv makanya siapapun yang memusuhi dirimu kalau kamu melakukan itu enggak akan pernah nyampe kepada dirimu karena ini ada Allah subhanahu wa ta'ala inna atau inakal tau sarfasolli lirabika wanharfasolli itu dekatkan sambungkan diri mau kepada Allah subhanahu wa ta'ala wanhar kamu juga harus mau berkorban untuk siapa untuk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kita ngomong makin enggak jadi apa yang Allah berikan kepada kulaklan pajandang asami semuanya gratis bayarannya apa nurutak kalian Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena di akhir-akhir zaman kian akeh wongkang nutupi dateng nikmati gusti akeh wongkang mungkiri ning nikmati gusti dipain nikmat sah pirang-pirang ya orang ilok bersyukur orang ilok mengucap Alhamdulillah kita bisa semeneku nang kita neki solot dah kita semeneku karena kita nek bulak-balik bulak-balik hujan gajik dadi nek panenek kita bagus karena kita nek seminggu ko ping lima miliki sawah dadi nek panenek bagus karena kita nek beli meneng-meneng bang sawah kusti Allah ya anak beli gunku enggak iya makanya begitu waya mengetok najakat ya enak teman pariwis kumpul hari dibagi-bagi kita sing pegel kita sing kengelan itu kan menyembunyikan nikmat dari Allah subhanahu padahal ya bakat dihitung berapa persen sih ya kan berapa persen kontribusimu sampai menjadikan padi itu panen sok dihitung berapa persen sok ya kan kita sing tandur yang kone sing tandur ga ning lemah lemahnya apa halo lemahnya apa kusti ayo surga nilok sing pada gawe lemah bokat belu patungan lah patungan karo busi Allah gawe lemah anak beli laka semuanya sudah otomatis Allah berikan terus lamun ditandurane bulan sanga cukul beli beli kenapa laka banyu grebiak udane mudun siapa sing udunakan ayo surga nilai iya banyu nilai kuya orang nilai dewek korak oh belarat sambiannya tebar pari pada cukul sing nyukulakan siapa Hai buka dicutiki dewek siji-siji kan Oh iya iya begitu pada cukul terus dawak-dawak sing dawak akan siapa Hai Aigus di Allah maning orang ditutupi siji-siji orang Oh praga sing binian pindah meng sawah tandurakan cab 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 padang anak siapa sing macam Hai Aigun Muyu iya kan baka pari manganak dikit ya pari manganak dikit nembe meteng baka uang memeteng dikit nembe itu beda ya beda iya tadi dia sambian beli titin iya iya jekang kenapa jekang pari manganak dikit nembe meteng baka uang memeteng dikit nembe gelengen sing ditandur maksudnya eh baka pari masing ditandur di bongkot makanya gak nganak dikit terus tak baka uang kan peti cinti tandur semenengah semenengah aja 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 ya itu sih ngerti ya deh bahaya ya beda-beda ya kalau pari padang anak terus merata-perata langsung anak isinya kita kosong dikit kosong dikit siapa sih ngesin duduk jadi olie dikane disiwa pari ini menengkinkan gusti Allah kuen gusti Allah begitu peratak panen sampai tekan ganda tiga bah gusti Allah jaluk separoh tak kurang dari separoh kurang separoh jaluknya gak 10% gak 10% kok lamun sampiannya beli ngetoknya duit kan gua mba nyoni kan gua ngobat ngobati begitu ngetoknya duit gua mba nyoni kalau gua nyemprot kalau gua ngorea maka zakatnya jatuh 5% 5% iya 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 jakat iya jakat percaya hari sing sabay 100 batam masih jakat kan apa jokad 100 batam rembatan paling wulung kintal wulung kintal ambil 10% wulung kintal 10% wulung bulu kilo kecil lebih 500 batam wulung bulu ping lima berarti meng rong kintal batang yang kecil iya bakasih 10an nektar iya iya waya panen oli rong itu stone jakat darah ini beli wulung truk maka bisa wulung truk kekus di hari semeni murah makanya aja belaga belaga kita sama jakat dan masih melar jurek ganjar rada suki rada perhatian jakat jelang 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 yang menutupi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bahkan menutup saling tutup menutup jangan kan nikmat sejarah saja banyak yang ditutup termasuk sejarah kanjang kanjang nabi ada yang ditutupi ada oleh siapa oleh orang-orang yahudi dan orang-orang nasroni garis apa dibaca maun berjanji tutukannya anak kitab para ne deba neng deba apa alamani abita rata illa siper wahida alamani nguruk ining insun abis opo bapak insun illa akta rata kitab tawrat illa siper wahida kecuali kecuali selembar ditutupi bapak selembar ditutupi 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 dan jenang kotak selembar di wajah aja baca baca bahkan di belulih mudah adem adem anda juga yaitulah psikologi kehidupan sing ada minuman sing diinum sing halal atau haram halal atau haram halal susu halal kopi halal tebrok halal banyu putih halal wedang jahe halal iya kan serbat halal halal kabe yang ngomongkan siji yang penasaran kayang apa kunku iya iya makanya sama ketika wong yahudi lagi belajar tentang taurot ditutup siji falam mata abe patah tohu sawise bapak langkah tak buka apa sinter kandung ning kono faizha fi nabi yoy rejo akhir zaman benjang anak nabi akan ditokakan kan akhirnya zaman wisana temung di soek jadi dalam sejarah biasa ditutupi model kayak konon termasuk sejarah indramayu banyak yang ditutupi iya kan wiralodra itu siapa ulum di wiralodra karo rembatan ya ulu rembatan ya secara kejadian ya ulu rembatan kejadian rembatan itu abad tiga belas abad empat belas anak desa arane rambatan ya sing terkenal rambatan di wilayah buyut sampe arane buyut waru kenapa di arane buyut waru karena sing nyelamat akan masyarakat pada waktu banjir bandang sigare tanggul kali cimanuk karena ngamuk naga grinsing naga grinsing naga grinsing ipat ipat saking senjata neki leci ya leci dua senjata arane kiai grinsing mungsi senjata kiruki di waris kening anak anak ke ngara nege menusa baga kekir warisan bayangannya duit empang sa sawah bareng di waris ane keris cek pusaka bapak bukat itu ngupai warisan wimpang bukat kita ngupai warisanku sawah Aryan kayak kenen kenen akhirnya dugal warisan model kenen ke warisan apa buang belum henti yang kalikun di wilayah yang di jatang pembuangan wilayah aku jangan buang begitu jeter kan naga ngamuk ngudak bocah sing buang dia beli sadar jeblok tanggul dodi barang uang kenyut abe daripada rambatan di ooooh yuk saja aoa wako dikit durung ragat cerita kit iya dua dini pada rambatan pada waktu ku ku ya kan lebah kan aneh ini seberang kan selamat karena apa karena cukup dari gandokan baik naga iya banyu ini sampai di sampai wilayah perbatasan di arah ini dong kalan oh iya saya tutup nao ya iya tadi rambatan rambatan rambatannya gula lancar dengan sami ya karena apa ngamuk sinaga kinki ya iya bisa meraganya ngamuk teka salah sawijini manusah hebat sapa aran kibagus laha sapa jikan kibagus lah kibagus laha kibapane radin wira permoda sapa jakang baguslah baguslah garis miring hidang telangkas garis miring arane radin jakatarum jakatarum asalnya wilayah jawa timur bromo karena ngapa anak indramayu karena gulati ponak ane sing dicemplung ngak jawa timur pada waktu peristiwa pemberontakan kerajaan majapahit sapa ponakane jakatarum aran radin jaran sari oh jaran sari indramayu makanya bahasa majapahit sampai hari ini masih dilestarikan oleh wong dermayu apa bahasa rehiyang 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 kujari maja maja pahit kenapa ya karena sampai turunan majapahit akhir ini bahkan ganggu capere rehiyang asal kata nereh yang diatuh di sing majapahit cemplung akan pada waktu peristiwa karo jaran purna ma penghiat tanpeng berontakan majapahit jaran sari cemplung akan tengah lautan didorong ni iwak lembut lembut sing arani iwak seraca sampai tekang ujung pantai indramayu wilayah cantigi nah cantigi pun ketemu karo buyut keci anak demen jaran sari sapa anak buyut keci ini arani nyimas ayu andaya sari sapa andaya sari kok wong kenal nawang wulan kone nikah karo nawang wulan kagelar jalan sari ganti aran arane pangeran wargi nata kukun ujikan ya iya jadi bakat cerah rambatan tua tua ya makanya begitu bagus lahat teka mentana rambatan naga mau dilawan karo apa karo tongkat teki bagus lah karung ning tengah tengah kali bangkir geratak gerutuk geratak gerutuk balik mengasal naga dari keris tongkat balik dari tongkat benjang kango kenang kenangan anak putuk keris naga geringsing tergawa tongkat tinggal tanah rambatan tongkat tanah rambatan tongkat wisa kencana ngendih kango tetengar ini anak putuk bokak anak apa sok parah anak tempat maka tongkat wisa kencana dipendem ning sore wiwitan waru pangeran nata kusuma bahkan buyut sampian arane buyut siapa pangeran nata kusuma pangeran nata kusuma adalah pangeran mahmud siapa pangeran mahmud pangeran mahmud mung bakkan cerbon dikenal pangeran muhamud bakkan wilayah majaleng terkenal pangeran nata kusuma sampai wilayah sumedang bakkan tanah indramayu pangeran santri mengajarkan islam wilayah rembatan dan sekitarnya sampai tekang tugas lamaran tarung murid paling tua caking seh buyot nata siapa yang di wilayah lamaran tarung anak ia ikuti arah kia muhidin murid pertama pangeran santri murid kedua anak di wilayah wanantara arah kipayin murid ketelur di jorampak anak di wilayah pecuk gandok murid terakhir paling bungsu wadon siapa arah mbah buyot biana padipokan yang dimakan dipindah sing arahan gawe padipokan ning wilayah arahan benjang ning konok di arah nimbah buyot santri jadi banyak sejarah yang ditubi terlalu banyak sejarah yang ditutupi untuk apa banyak kepentingan kepentingan tertentu ya kan untuk kepentingan dirinya iya jadi banyak kepentingan kepentingan manusia manusia itu memelintir sejarah di dalam kehidupan makanya ketika gula lampajan dengan samikanda tentang islam erot itu juga banyak yang memelintirkan sejarah untuk apa untuk kepentingan kepentingan supaya apa supaya kepentingan dirinya diakomodir dalam peristiwa tertentu kenapa karena memang banyak pahlawan yang sesungguhnya bukan pahlawan hanya sebagai pecundang tapi disebut sebagai pahlawan itu sudah biasa di dalam kehidupan lakinya Allah memotong pendidik pendidik wayaidadi liwat sing diangkat sing oraya rampuh yakin sing beru wadki maka kesuksesan rasulullah salallahu alaihi wassalam dalam berdakwah nyebarakan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena keteguhan dan keyakinannya dalam percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak tergir dengan apapun tidak tergoda dengan apapun sampai golongan kafir kuresh ini pernah mendatangi abu abu talib ya kenapa tekan abu talib karena dianggap orang yang bisa ngomongi nabi muhammad iya mamange arahnya abu talib lip yang lip abu talib kita iya ya duduk talib ini abu olip golongan abu jahal abu abu sop ya segolongan abu abu anki marah tekan meng abu talib lip yang warana kona kandir aku sapa muhammad kak iya kan kongkona apa muhammad ngcang aja ilok lelece pangeran kita terus ngcang tak kona muhammad pengen apa sih bokat pengen duit oh wong semek tak kumpul akan duit cek muhammad kabe bokat muhammad pengen dadi raja wissora susah nyalon kak dadi kak kita muhammad orang nyalon nyalon nman barang ngerembatan mis pitu nyalon nyalon kabe ini ya makanya nyalon dhima makanya sampian dhima masyarakat pencang serdas kak nyalon nan pitu nanti pada akhirnya berujung kepada titik yang 5 makanya sapa wiss sapa bayi sindadi berarti kun kersanek gusti Allah dikane wiss aja ribut aja geger aja tukaran terus menengah kakak meroli akik kirimannya bakat dikane gerada 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 kepelong berarti milumono singkana beli ngirim tapi serang jenguk beng singkana ngirim ngirim maka calon nana lima lamun serenten ya limang renten halo halo iya meneng dan maling jagatnya korona gerada geruduk gerada geruduk menengah kepeleng ya sementok korala kejatas yang luar ya ini pun masa apa bayi sungguh bayi minit nyotok ya pujarnya kita keterga kita karugusti Allah putak putak teman dikamah pada kiengah gerada geruduk gerada geruduk diantok yang mana laka pegawian itu jadi gerada geruduk baik sebalik maneng abu tolip abu tolip kita makin iya lagi abu tolip warang mukamat kencang pengen apa pengen jadi raja tergadik akan bokat pengen rabi ayo serok milia bocah maktah henti pengen kotak metak ini kita akhirnya abu tolip muhammad mauku golongan kabir kuresh pada mene apa jemang pengen orang orang kita orang orang kita mengingatkan ya pengen di sempat dewek ya terus duduk muhammad pengen apa bokat pengen jadi raja mereka sudah sepakat kamu langsung diangkat menjadi raja bokat pengen harta benda kamu langsung dipayai harta benda apa jawab kanjeng nabi wallahi ya ammi ya lawlat isyamsu alayyamini walqamaru alayyashari ma'atruqah hadal amr demi allah man senajanat binakian serengeng gopek di tangan tangan bulan gopek di tangan kita beli bakal ninggal da'wah nyebarakan islam mono kanjeng nabi apa benda jika gopek bulan kalau serengeng wah beli paham di kamu namun gopek serengeng ya sugi ya sugi masak ya jagat panin uang lagi pada mepek pari serengeng tepung petakan garing beli bari bisa garing sok wani bira lah beli sugi gopek serengeng apa man gopek serengeng gopek bulan gopek proyek sedermayu bisa sugi iya nah iya kanjeng gopek serengeng gopek bulan tapi kanjeng nabi orang sok taro serengeng tangan bulan di tangan saya tidak akan meninggalkan dakwah ini kanjeng kanjeng nabi beli kebap beli kaya wong rembatan tau ditampak sekret ibu bengali jino kanjeng nabi kanjeng nabi kanjeng orang kita mah makanya dari mana melihat kekuatan seseorang kekuatan seseorang itu bisa diuji ketika dia menge-menge apa orang yang ingin merubah orang pecandil lancang ngali beli pada orang dia diajar kalau indomie kalau duit eketan terus ngali berarti lemah di kaki orang lora panit nani ya ya yakin makan nabi lagi kanjeng nabi kita mungkin wah yang membuat muhammad kini membeli makanan yang mumpu tapi jelas muhammad rasulullah ditawani harta tahta wanita orang saya akan terus berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kita lagi belajar makanan korona harapan beli yang penting ngaji sampai untuk terus berkarya dalam membedah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sampai pengalaman tahun mau setahun orang ngaji ngaji akhirnya akhirnya channel youtube arane hasan wahyuddin channel wah tadi bawa campian ke rembatan ke dulur dulur yang beli teka anak youtube hasan wahyuddin channel tayang insyaallah kapan kapan tayang pengen buru desa rembatan apa anak tinggal dibuka maning klik mungajang ngeleng baik abang abang cilik nge-sorka subscribe oleh guna kurya ya terus ya terus aja ditelem dewek baik anak tanda panas mene kak bagikan c panere bagikan facebook bagikan meng wa supaya tersebar ternyata rembatanku tua oh nol ya iya kita punya kebanggaan kita ketua saking tua nah alhamdulillah jadi ditawani arta takta wanita kanjeng nabi terus menyebarkan dakwah ajaran ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai sampai pengikut-pengikutnya kanjang nabi para sohabat kanjang nabi singawis prakat sohabat diterus kanjeng tabi 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 diterus tabi 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 tb menek tinggal kari para wali tinggal kari para para kiyahi singlu tuga kondak di kitah kih dudu santri nabi dudu murid nabi tapi santri kiyahi makanya baka belajar al-islam maka belajar al-quran maka belajar akhro kiyahi kiyahi yang paham dengan islam kiyahi yang paham dengan agama kula yakin adalah kiyahi yang tergabung dalam sebuah organisasi yang bernama nahdodol lah sejenek orang bro sejenek mah iya orang orang kenapa orang bro ya karena kita berulang golongan deh yang pinter pinter tapi beliku pinter dileleceh cengar cengir sampai ketua dewek biar di muqtazila biar biasa biasa al-haq akan terungkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala kudu meluning kiyahi karena kiyahi meluning kiyahi kiyahi meluning kiyahi 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 di ka kiyahi diri kiyahi kiyahi kaki kulusan nampian bisa menghub karena sambungan setrum benar ya sekalipun sekalipun boleh aku poli menguat bisa membaca Qur'an bisa membaca bar barjanji tapi bagaimana poli menguat yang menempelkan kabel yang anak setrumnya menghubungi bisa menghubungi bocah bisa mengimami tajuk padahal bisa nih mengunggungi yang kabelnya benar tapi sekalipun sampian itu adalah boklam yang ribuan wat ratusan ribu wat tapi menempelkan kabel yang langkah setrumnya mulut beli bimba cakur aneh pintu besar jana lengkap ini itu bisa kabel guru beli jelas ya boro-boro di lubung wong beli di musuhi wong beuntung sih ya kenapa karena laka setrumnya ya makanya makanya lurua kambungan apa sambungan kabel sing setrumnya jelas ngebakain umatnya kan jelas setrumnya di bokeh menti ya ini kuon oh berarti mendokin yang konon-kononnya berarti golongan kuon nanti mentoknya kemana ya jelas mentoknya makanya lurua ilmu yang jelas hasabnya yang jelas nasabnya bahkan lurua itu gelapruk ya kalau ini salah mukamat kalau kita ikut mukamad ya mukamad nanti ngerembatan gak ke orang mukamad nggak iya sing dagangannya mukamad dingojek ya mukamad nyopir ya ngasih ngadu jago biaran mukamad pada bayang nah iya makanya aja sampai salah mukamad mukamad banyak maka belajar tentang muhammad uroso rasulullah supaya jelas oh kian kia ini kian nasabek kian akhirnya ilmu nya jelas ketika ilmu nya jelas nasabek jelas nanti anda akan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat senajalah poli menguat yang murup ya keseh merubung alhamdulillah poli banyaknya bisa berpengaruh di mana-mana orang yang akan berhormatan sudah menjawab orang lain orang berada mati orang berada meninggalkan orang lain oh iya bisa bisa berpengaruh yang akan dimana setrum alhamdulillah semayang baik iya bagaimana daripada lampu gede-gede beli kambung dari setrum Hai iya nyanya sekedar variasi doang Oh rembel dokterandos MBA MM ngurugi bocah beli Hai menggawai beli pegawai aneh bunyala-nyalakan uang bang Hai maka aneh bakal setrume jelas ilmu nek jelas akhirnya ngaji nek jelas begitu sing dibahas ya ayatnya gusil ya sampai tekan perangkat bahas ayatnya gusti Allah kenapa aja kan beli ngali-ngali ya karena ke singkudode bahas jadi pembahasan pengajian wong rasani wong moyoki uang kenapa karena beli dua bahan akhirnya bahan yang hapir-hapir akan nunggal uangnya ruwet kayak kononnya mungkin seayat kedulung peragat gini berikutnya waktu nih jam 11 Lumi masalahnya ya ya cerita rambatan durung peragatnya memang sengaja beli terperagatnya ke tinggi doblok buyut baru lebab mana kenapa dari jambu air kenang apa tanggul sebelah kanak maning-maning goyang maning-maning goyang kenang apa sebelah ini beli goyang-goyang semuanya goyang bayar sing banjir anggar sebelah anak-anak kembali-goyang semuanya nah eh maju lengkap pemberitahuan air akan meluap kembali ke ini siap siap subuh pengumuman ngumpulakan kandek sing banjir kota nah iya pabeam ya iya kenapa ya karena memang ada 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 rahasia-rahasia tertentu ya jadi dari pusaka-pusaka itu melindungi ya itu kan yang melindungi oleh bagian gusya Allah sih melindungi gusya Allah ke ngongkon makhluk apa bagus ya Allah melindungi gusya Allah dewek dongol iyalah kepegabian wakaya konen mbak gusya Allah melindungi ya pasti ngongkon makhluk Hai suruh membayangannya gusya Allah mendimu diorang terus menjaga-jaga sirapnya ya kayaklah kepegabian cci ini gusya Allah ya ku layau min huafi sya'an gusya Allah kesalahan repot menjaga golongan yang harus baik kirim putusan putusan ya bisa jadi golongan sing blikaton bisa jadi pusaka bisa jadi menu menu sah itu cara Allah menolong suruh mempantok gusya Allah sinolongi yo 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 ngongkon makhluk ngongkon malai malaikat makanya ketika enggak mengkajiannya itu hake ketika orang gampangnya lakakan uang masing diwaca Al-qur'an tentang nabi khidir barang yang ceritanya nabi khidir mati ini bocah cilik ini bagaimana hukumnya khidir istirahatnya mikirin nabi khidir loh apa yakni kirimah malaikat ijro'il suruh apa khidir masing dibatih ini musisi hari ijro'il nabi Muhammad singhmet ijro'il ayo suruh salah akan ijro'il suruh pengajiannya blidawak sendiri pikirin khidir bagaimana itu khidir membunuh anak-anak kecil membaka perintah langsung gusya Allah uslaka bagaimana wak ngarmakan ya makanya ngebaka uang jadi kekasih ya gusti Allah sepira salai di pangapura mengenai parkab ya kekasih ya Allah terus jadi kekasih ya gusti Allah maka kekasih ya gusti Allah membagi salah di pangapura bagi mbak tebiya di Eman baik ya kenapa karena kekasih Allah makanya baka kekasih ya Allah dongah kadang-kadang kayak rpdwek batongannya iya kan ya anak ini jamannya Nabi Musa kekasih ya gusti Allah arahnya al-barah bariku ya subhanallah baka doa maki gami gemuyuh yang gusti Allah sampai Nabi Musa jagat panas kelangkeling laka udhan istisqon jaluk udhan udhan ini beli mudun malah dia omong gusti Allah yang bisa menggunakan udhan dongannya barah sok gula tanah barah ya Nabi Musa gulati yang nabi gulati wali-wali gelis ya kan begitu ketemu dot sinyal yang nyangkol jpc lobo cekin berarti barah parking Nabi Musa antar barah ya barah nyaut antar Musa kalimullah ya isun Musa anak apa saat mulati kita jari gusti Allah sampian sing dongah loh jadi konok nabi eh bagian ngerti kita nabi ga gusti Allah ngongkong kona sing dongah akhirnya barah sing dongah jaluk udhan nggusti dongannya priwin omlohuma beli pateha orang langsung dengar ya Allah wis tauradwi udhan maning di kaki coba bayangin dongane wis laka udhan maning ya baka beli mudun udhan ya karwane pateh nana pewong kus udah baka laka udhan laka banyak wala harap nyukul ya kenapa bakal laka sinjukul mat menusa harap mangan apa baka menusa beli mangan ya sekali kukuh dengwewis Hai ambian emang keterurusan udhan mutruski yang di tekem-tekem beli di belarat-belarat akan los Oh ya tapi aja di kamadonga makinnya aja pun tenaja iya kin mebarak wongsi parah karo gusti maka newa baka wongsi keparah karo bussya dong aku beli kakin lewa soh titinana dongane kiyai-kiyai hebat biarkan ya Habib Lutfi ya dongane almarhum ba'mon wani YouTube-yout bakatong maka kalem Allah masalah ala sayyum waham walid sing kakin lewa kasi nganyar sing parah beli apa beli kah dong aku si Allahumma sallia ala sayyumnya kaya wong katala kochika ya wiskar wanokong nandongane kibli cukup sepuluh menit setengah jam durung braga setengah jam durung braga sampe wong aming sing mo nekansong amin ayo suwi yang semplis wiskwini mamu nidak sing ning jero harapan protes ya kedar paling nyenggul giring wih amin amin jiko namus pegel barangin yang ada sing mo nekansong amin ayo suwi amin woi amin aduh namakanya orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa penyampaiannya adem ayem beli kakin lewa sing kakin lewa singa nyara nyaran makanya belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah kepada orang-orang yang ahli dalam ilmu negus mesti aja sampe-sampayan luruh ilmu luruh guru singgurwe bayi beli bisa baka gurwe beli bisa ya muridnya ngaca parah tadi belajar Al-Qur'an gula tanah wong sing bisa baca Al-Qur'an baka belajar ngwaca ini sing wong sing orang bisa ngwaca ya hancur ngurwe bayi baka ngwaca alam taro kaipa pangala rob buka bi aska bilpi alami ya jengal ngcang gurwe ya jengal baka gurwe ya jengal murid diwa jengil makanya belajar Qur'an luruh akaroh sing ahli Qur'an belajar agama luruh akaroh sing ahli agama belajar ilmu perdagangan belajar akaroh sing ahli perdagangan Mugamugiyah kulaklan panjenengan sami angsal barokah keselamatan dunia sampe akhirat dadi isro nek kulaklan panjenengan sami perjalanan nek kulaklan panjenengan sami mencari seorang guru yang bisa membawa mikroj amin ya rabbal ya dadi isro aku mangkat mikroj go muncuk muncuk mangkat mangkat tapi beli muncuk muncuk berarti isro merat ya iya baka muncuk aran isro merat baka anggar kayak konon karpe dewek baik berarti isro merat ya iya jadi isro merat isra merat baka merat kan karpe dewek nah iya jadi kulaklan panjenengan sami punya bahasa-bahasa tertentu yang kadang-kadang pemahaman kulaklan panjenengan sami belum jelas makanya aja gampang nyala kaken apa baik aja gampang nyala kaken sapa sapa baik terus ketika kulaklan panjenengan sami sadar menggok kulaklan panjenengan sami sarang-sarang nyubun rumah tangk Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin yahwa ala kuliniatin soliha wa ilah hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallamu ala alihi wa sahbihi wa turyatihi wa ahli baytihi syai'u lillahi lahum al-fatiha iya kan amudu iya kan nasta'in ahdinas alhamdulillah syarat ala adhin alhamdulillah 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 amin 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 mabarik lana firaja Bapak Syamban wabalighna ramadhan bijahi sayyitil burhan innaka ala kulli shay'in qadir watubwa alayna innaka anta tawabur rahim rabbana atina fitunya hasana wa fil akhirati hasana waqib aadha banar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al-marsalin walhamdulillah ya rabbil alamin bisri wa bi barakatil al-fatiha awdhu billahi minasaitan irajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 bila kanabudu wa yakhanista'in suratul adzina lamta alaihim karil mahtumi walhamdulillah semantan mohon saking gula kurang langgungnya pun bangabuntan bila ilhidayah wa taufik salamallahu alaikum wa rahmatullahi Wabarakatuh